Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kita telah masuk di hari ke-11 Di masa Prapaskah, masa 40 hari kita umat beriman Mempersiapkan diri menyambut Paskah dengan bertekun akan firmannya Bertekun berdoa dan merenung akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Di masa saat ini kita menjalani hari-hari kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Renungan Prapaskah hari ini kita ambil tema Dibenarkan Karena Iman Kita persiapkan hati kita dengan bersama kita angkat satu pujian Suara-mu ku dengar membagi diriku Supaya ku digulguta di lima sudaramu Aku datanglah Tuhan padamu Dalam daramu kudus Sucikan diriku Kedatiku lemah Tenaga kau beri Kau hampir Kau hampir Kau hampir Jair dosaku Hidupku berbarsit Hidupku berbarsit Aku datanglah Tuhan padamu Dalam daramu kudus cucikan diriku Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami bersyukur kalau kami bisa sampai di hari ini itu semua karena anugerahmu. Kami bersyukur kalau kami hari ini masih bisa datang ke hadiratmu merenungkan firmanmu untuk di masa kami saat ini bertekun menantikan kedatanganmu. Urapi hati dan pikiran kami dalam kami memahami kebenaran akan firmanmu. Amin. Bapak ibu, keluarga damai yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari Roma 4 ayat 1-12. Bapak ibu dan saudara-saudaraku bisa membaca secara lengkap perikob ini namun saya akan bacakan ayat 2 dan 3 bagi kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak dihadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian surat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menuliskan suratnya untuk mengajar orang-orang Kristen di Roma yang masih terpengaruh oleh ajaran Yahudi. Yang masih memahami dan menekankan kebenaran itu adalah karena perbuatan baik sesuai hukum Taurat. Namun Rasul Paulus mengajarkan bahwa kebenaran dan keselamatan adalah hanya karena iman. Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya dasar apakah yang kita gunakan untuk memegahkan diri? Rasul Paulus menuliskan dalam ayat kedua yang kita baca tadi bahwa bagi Allah, Abraham sebagai bapak orang beriman tidak bermegah karena perbuatannya. Dalam suratnya kepada mereka yang telah dipanggil menjadi milik Kristus yang tinggal di Roma, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa tidak ada dasarnya bagi jemaat saat itu untuk bermegah. Ia juga menyatakan bahwa perbuatan baik seseorang tidak dapat digunakan untuk memegahkan diri. Bagaimana dengan kita bapak ibu dan saudara? Sejatinya, siapakah diantara kita yang belum pernah memegahkan diri? Apakah kita bermegah karena kebaikan kita, kecakapan, kemampuan, kepandeian, keberhasilan, atau kekayaan kita? Apakah artinya semuanya itu di hadapan Tuhan? Orang-orang dunia boleh memegahkan dirinya. Mereka boleh memegahkan segala sesuatu yang dilakukan dan dimilikinya. Tetapi ingatlah bahwa semua yang kita miliki dan kita lakukan adalah milik Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, Sebagai pengikut Kristus, sendalah kita hanya bermegah di dalam Kristus. Dan hidup bermegah di dalam Kristus tidak akan membuat kita sombong. Karena kita telah dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus yang memberi kita damai sejahtera. Rasul Paulus menegaskan, Karena imanlah manusia dibenarkan dan diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, Atau karena perbuatan-perbuatan baik. Tidak ada dasar untuk bermegah diri, Untuk kita bisa diselamatkan. Tapi bermegahlah dalam Kristus. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, Dan anugerahnya yang cuma-cuma yang kita terima. Lalu kita menanggapi kasih karunia Allah itu dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman adalah akarnya. Perbuatan baik adalah buahnya. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang benarkan karena iman, Itu artinya akarnya sudah baik. Kalau akarnya baik, Buahnya pasti baik. Dan perbuatan baik akan muncul, Sekalipun mungkin kita tidak menyadarinya. Di hadapan Tuhan, Kita dibenarkan karena iman. Kalau mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dan mempercaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, Maka kita akan diselamatkan dan benarkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen pada masa itu, Dan kita pada zaman ini, Bahwa manusia hanya dibenarkan karena iman, Yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, Dan juru selamat kita manusia berdosa. Rasul Paulus meyakini, Dan mengajarkan kepada kita umat Tuhan, Bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah Bapak, Menjadi kunci pengampunan dan penghapusan dosa manusia. Jadi oleh karena iman kita kepadanya, Maka kita diselamatkan. Bapak Ibu, Sahabat-sahabat Kristus yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga menuliskan dan melanjutkan ajaran dalam Roma 5 ayat 1, Sebab itu, Kita yang dibenarkan karena iman, Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab kita yang sudah dibenarkan oleh iman kita, Kepada Tuhan Yesus Kristus, Maka kita hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena iman kita kepada dia, Anak Allah, Mesias dan Juru Selamat manusia berdosa, Maka ia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia, Dan kasih karunianya yang tidak berkesudahan. Dan oleh karena iman kita kepadanya, Maka kita percaya, Bahwa Tuhan Yesus sudah menyertai, Menolong, Melindungi, Dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaanmu, Bahwa kami dibenarkan, Dan diselamatkan adalah bukan karena kemegahan dan perbuatan kami, Tapi hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, Dengan iman percaya kami kepadamu, Engkau, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Yang telah mati di kayu salib menebus, Dan menyelamatkan kami manusia berdosa. Dalam namamu Tuhan kami berdoa. Amin. Soal saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai perundungan kita, Berbagialah kita yang sudah dibenarkan karena iman kita kepadanya, Karena dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia, Dan kasih karunianya yang tidak berkesudahan. Berbagialah kita yang hidup penuh sukacita dan damai sejahtera, Oleh sebab iman kita kepada dia, Mesias Juru Selamat kita, Karena dia sudah rela mengorbankan dirinya di salib, Mati dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, Untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Berbagialah kita yang tidak memegahkan diri karena perbuatan baik, Kecantikan, ketampanan, kesuksesan, kekayaan milik kita, Tapi senantiasa bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus, Karena dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal, Yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Amin.